Intro Hai rekan pemuda, senang dapat menjumpai rekan-rekan dalam acara Youth for Christ Penuhan kita pada hari ini berjudul Kesalahan Palsu Yang didasarkan pada Lukas 20 ayat 45 sampai pasal 21 ayat 4 Namun sebelumnya, mari kita berdoa Kami rindu belajar tentang kebenaran firman Tuhan Kami rindu bahwa firman Tuhan yang memimpin hidup kami Sebab kami tahu bahwa tantangan kehidupan yang berat Mengajar kami yang terus mau mengandalkan Tuhan Saat ini terangin hati dan pikiran kami ketika kami tidak membaca juga berbicara bagian firman Tuhan Kami membuka hati menyampaikan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Rekankan yang menjadi pusat refleksi kita adalah Lukas 20 ayat 46 yang mengatakan Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjanuan Saya pendeta Widya Astuti dari GKI Kosambi Timnya Rekan-rekan pemuda Kini media sosial adalah bagian dari kehidupan kita Di saat disitu kita bekerja Membangun jejaring Mengobrol Berbelanja Dan belajar Meskipun demikian kita tidak bisa memungkiri Kalau di dalamnya ada banyak kepalsuan yang terjadi Orang bisa saja memposting hal-hal yang tampaknya bahagia Menyenangkan Atau keren Padahal kenyataannya tidak demikian Apa yang kelihatannya baik Ternyata tidak selalu baik Kita perlu waspada dan bijak Yesus meminta murid-muridnya untuk waspada Terhadap ahli-ahli Taurat Banyak diantara mereka yang membalut kemonofikanya Dengan cuba kesalahan beradaban Yesus mengecam hasrat mereka untuk diakui Dibuji dan dihormati orang Begitu pula dengan kesalahan palsu yang mereka tampilkan di depan publik Tetapi di saat yang sama Mereka mengeksploitasi para janjian Fokus Yesus bukan pada cuba yang panjang Duduk di depan Atau doa yang panjang Melainkan pada motivasi busuk yang ada di balik itu Ia mengatakan kalau mereka akan menerima hukuman yang lebih berat Mengapa? Sebab dalam status dan jabatan yang mereka amban Terkandung tanggung jawab besar untuk melakukan keadilan Membantu yang membutuhkan Mengajar dan membawa orang pada penghayatan iman yang benar Mereka melalaikan panggilannya demi kepentingan diri sendiri Kan pemuda yang dikasih Tuhan Allah membenci kesalahan palsu Allah tahu betul apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita Karena itu hiduplah benar Nyatakanlah penghayatan iman melalui perbuatan nyata dimanapun kita berada Lakukanlah semuanya itu dengan motivasi yang benar Yaitu berpakti kepadanya Amin Mari kita berdoa Tuhan Tolonglah kami supaya hidup kami adalah hidup yang taat pada firman Sehingga kami ketika hidup taat bukan karena kami ingin menyatakan kesalahan yang palsu Tapi karena kami hidup dalam takut dan tundung pada Tuhan Tuhan berkati kami supaya kami menjadi orang-orang yang terus Boleh hidup dalam takut akan Tuhan Menjaga diri sebaik mungkin Mewartakan kasih Tuhan Sehingga nama Kristus dimuliakan melalui hidup kami Terima kasih Tuhan menyerahkan aktivitas kami hari ini Juga di dalam tangan kasih penyertaan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!